Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina Oke teman-teman, jadi hari ini aku bakalan packing karena besok aku bakalan ke Singapura terus lanjut ke Malacca, Malaysia jadi itu kurang lebih 9 hari jadi ya, aku mau menunjukin kepada kalian kira-kira apa aja yang aku bawa untuk 9 hari tersebut jadi semoga kalian suka video ini Oke teman-teman semuanya, jadi ini sebagian besar dari barang yang bakalan aku bawa besok masih ada sepatu template sama sendal jepit di luar masih basah Oh, disini ada ini colokan di Singapura kayak gini ya cabangnya 3 kayak gini Oke teman-teman, yang pertama kita mulai dari backpack aku ini dari Jusmatic kayaknya, dan aku gak tau ini untuk apa, kayaknya gak penting banget yang ini dan disini ada kantong, di dalam sini disini juga ada kantongnya di samping sini juga ada satu sama di sebelah kemudian di atas sini juga ada kantongnya juga gak terlalu dalam disini juga ada kantongnya dan di atas sini juga ada kantongnya wow, kayaknya banyak kantong banget ya dan disini juga ada untuk laptop teman-teman bedanya dia ada di depan sini jadi dia gak sama-sama yang kantong utama jadi wow besar juga ya ternyata wow ini dalam kalian bisa lihat wow semua tangan aku bisa masuk ke dalam yang sedikit beda dari tas ini adalah dia bukanya kayak koper jadi bukan kayak tas biasa jadi dia bisa dibuka seperti ini kalian bisa lihat di dalam sini ada kantongnya juga gak tau mungkin handphone atau sesuatu disini juga disini juga ada kantong yang pakai resleting ya jadi misalnya kalau pasport atau sesuatu yang penting kalian bisa di dalam sini terus di kancing oh dan juga disini ada apa pelindung dari hujan atau matahari ya sesuai ukurannya jadi ini dia mereknya disini dia ada perekatnya di bagian depan jadi dia gak mudah lepas dan ini karetnya juga cukup kuat oke oke teman-teman ini dia yang kedua namanya pekeble bag atau tas yang bisa dilipat dan ukurannya bisa jadi kecil ini sebenarnya khusus untuk sepatu sih tapi ya gak apa-apa membuat pakai untuk jalan-jalan misalnya kayak bisa talang atau apa gitu kalau mau bawa air apa jadi bisa disini dan ini aku beli sendiri ya kalian bisa kayak toko alat outdoor kalian bisa dapat ini 10 ribu dan caranya adalah kita tinggal buka ini disini untuk mengecilkannya buka ini terus nanti kantong ini dia bakalan jadi kantong dari bagian luar jadi ini bakalan masuk ke dalam semuanya dan dia bakalan ukurannya jadi kayak gini aja jadi ukurannya jadi kayak begini aja jadi bisa dimasukkan ke tas backpack yang besar jadi gak usah makan tempat atau gendong banyak gitu karena ini udah disini oke ini namanya neck pillow atau banter leher dan ini kayak gini jadi kalau kalian bawa kalian gak usah makan tempat ya karena ini bisa dilipat kayak gini dan kalau kalian mau pakai kalian tinggal buka ini kayak gini dan kalian tiup ya kayak gini ini besar cukup besar dan kalian lihat disini aku meskipun aku udah lepas anginnya gak keluar karena pada saat kalian mau tiup atau ngeluarin anginnya kalian harus pencet ini kayak gini jadi anginnya bisa masuk dan keluar setelah selesai sesuai keinginan tinggal ditutup dan ya sudah oh ya jadi ini mereknya samsonite jadi kalau kalian ke hartono mall atau Jogja City Mall di Jogja kalian bisa lihat toko itu ada disitu banyak barang outdoor juga disitu dan ini dia keluarinya tinggal pencet ini dan tekan ii ada tamu yang mau bantu packing indah mau bantu packing mau bantu packing atau mau mengganggu indah mau bantu packing atau memengganggu pastinya mau mengganggu ini ini mau ikut ini mau ikut jangan-jangan ke singapul oke jadi kurang lebih itu bakalan kayak gini oke teman-teman hiraukan yang tadi karena sekarang jauh lebih rapi temanku Iceh baru ngerapi ini dan ya kalian lihat ini aslinya jadinya rapi banget gak kayak aku tadi jadi yang bakalan masuk ke dalam tas ini adalah dompet pastinya pasport powerbank charger tiket colokan ini headset handphone sama jepitan aku oke teman-teman jadi hasil akhirnya bakalan kayak gini dan ada ini pastinya ya dan ini dia backpack aku dan gak terlalu berat kurang lebih kayak gini oke teman-teman jadi itu kurang lebih apa yang aku bawa untuk perjalanan aku disana dan semoga kalian suka video ini dan bagi kalian yang belum subscribe segera subscribe ke channel ini karena aku bakalan sering bikin vlog disana di channel ini bukan di channel veronina karena aku mau teman-teman yang mungkin belum pernah kesana mungkin ada kalian udah sering kesana tapi mungkin ada yang belum pernah kesana mau tau Singapura kayak gimana harganya kayak gimana atau orangnya ngomong kayak gimana ya kalian harus subscribe ke channel ini biar kalian gak kelewatan video-videonya aku bakalan rekam video pake hp aku editnya juga dari sini dan uploadnya juga bakalan dari hp jadi mungkin dalam video-video berikutnya selama disana gak bakalan ada thumbnail tapi pasti videonya bakalan menarik dong jadi segera subscribe sekarang juga dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman daaaah